Halo pencinta Ling, pembaruan Chen Ling ini mungkin merupakan petunjuk bagi Anda untuk bertahan lama di Chen Ling karena Chen Ling tampaknya menutup telinga terhadap pasar beruang atau biris yang sedang berlangsung karena terus melasukukan kolaborasi dan integrasi. Ketubuhan yang konsisten ini dapat membantu memperbarui kepercayaan investor pada Ling yang mungkin telah goya sebagai akibat dari pasar biris saat ini. Pada 16 Oktober, Chen Ling turun ke computer untuk menyatakan bahwa platform tersebut membuat 15 integrasi di BNB, Ethereum, Unbeam, dan Polygon. Integrasi ini dapat membantu Chen Ling mengumpulkan minat yang sangat dibutuhkan dari calon investor dan investor yang sudah ada. Seperti tweet dari Chen Ling beberapa waktu lalu di sini teman-teman ya. Pada gelirannya, perkembangan Chen Ling memang menarik perhatian para Paus. Seperti yang dapat dilihat dari gambar di bawah, Paus menunjukkan minat pada Ling selama 3 bulan terakhir. Menurut Wellstead, platform pelacakan Paus Crypto, Ling berhasil masuk ke daftar seribu kepemilikan Paus ETH teratas pada 17 Oktober. Paus ETH memiliki Ling senilai sekitar 46 juta USD. Dan kalau kita lihat di tweet Wellstead di sini, peringkat pertama ada Siba Inu. Kemudian ada Ling dengan total nilai 46 juta USD lebih ya. Namun terlepas dari minat investor institusional dan Paus, jumlah alamat aktif harian di jaringan menurun. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah, alamat aktif harian menurun setelah 1 Oktober. Penurunan pertumbuhan jaringan Chen Ling juga diamati dalam jangka waktu yang sama. Penurunan pertumbuhan jaringan menunjukkan bahwa alamat baru yang men-transfer Ling untuk pertama kalinya mengalami penurunan. Ini juga menyerahkan bahwa minat dari alamat baru mungkin berkurang. Dari Tautan untuk memutuskan Tautan, salah satu alasan berkurangnya minat terhadap Chen Ling adalah penurunan sebutan sosial Chen Ling. Menurut Lunar Crash, keterlibatan sosial Chen Ling terdepresiasi sebesar 18,89% selama seminggu terakhir. Ini menunjukkan bahwa komunitas kripto memiliki lebih banyak hal positif untuk dikatakan tentang Chen Ling daripada negatif. Tampaknya pada waktu Pairs, Chen Ling berhasil memanfaatkan sentimen positif tersebut. Harga Ling naik 1,92%, namun polumenya terdepresiasi dan turun 6,49% dalam 24 jam terakhir. Namun, Chen Ling mungkin memiliki kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Ini karena protokol stekin Chen Ling yang akan diluncurkan pada bulan Desember mendatang. Chen Ling akan memberi insentif kepada pengguna untuk meningkatkan keamanannya dengan memberikan hadiah kepada para pemangku kepentingan. Langkah ini berpotensi menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan Chen Ling selama kuartal berikutnya. Sementara itu, kalau kita lihat harga Chen Ling di Coin Maga Cap di sini, di time frame 24 jamnya naik 2,13%. Di angka 7,25 USDT atau sekitar Rp 112.153. Kalau kita lihat time frame 7 harinya di sini naiknya 0,40% dan time frame 30 harinya turun 9,10%. Kalau kita lihat time frame all time-nya di sini, Chen Ling masih cukup positif teman-teman ya dibanding dengan beberapa koin yang lainnya. Turun bahkan sampai 90%-an. Chen Ling di sini masih bertahan, masih terlihat naik 4,4366% semenjak dia lahir. Dengan kapitalisasi pasar saat ini Rp 55,16 triliun, volume transaksi 24 jamnya Rp 4,56 triliun. Dan peringkatnya bertahan di peringkat 22 peringkat berdasarkan market cap-nya. Bagaimana menurut kalian teman-teman tentang Chen Ling Coin ini? Di luar sana masih banyak spekulasi bahwasannya pendiri dari Chen Ling Coin ini adalah siapa sebenarnya pendiri daripada Bitcoin. Apakah kalian termasuk salah satu holder dari Chen Ling Coin ini? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, give the hour, be diamond hand. Salam cua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.